Diduga mengantuk, truk tangki air minum menabrak peti kemas yang tengah parkir di bahu jalan. Akibatnya, sang sopir dan kernet terjepit di antara kedua truk yang ringsek. Sopir mobil tangki air minum yang terlibat kecelakaan lalu lintas di kilometer 4.600 Tol Wiyotoyono arah Cawang, Jakarta Timur, dievakuasi petugas Jasa Marga. Sopir mengalami luka pada bagian kaki lantaran terjepit di bagian depan mobil tangki air minum yang ringsek. Tidak hanya sopir, sang kernet juga mengalami luka cukup parah di kepala. Peristiwa bermula saat truk peti kemas mengalami kerusakan mesin dan diperbaiki di bahu jalan tol. Tiba-tiba dari belakang mobil tangki air minum menabrak dengan kencang. Akibatnya, mobil tangki air minum ringsek dengan sopir dan kernet terjepit. Hendrawan Wikongkong melaporkan truk peti kemas dan mobil tangki air minum diamankan ke Direkturat Plaka Lantas Pol dan Metro Jaya.